Laki-laki jaman sekarang itu lebih menyerupai wanita. Nih maaf kalau aku terkesan cara ngomongnya kayak orang tua, tapi ini bener. Jaman sekarang mentalnya tuh dibuat. Ih kok jadi gini sih gitu. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Gimana yang masih tawuran sekarang? Gimana yang masih minta duit orang tua? Gimana yang masih suka pamer-pamer mobil? Padahal ada mobil EDN di The DK Wallpaper, di upload di Instagram? Atau ngaku-ngaku barangnya punya dia padahal enggak? Atau ngaku-ngaku masih pakai barang ori mahal padahal nyolong? Atau apapun itu. Ini waktu Indonesia bagian berdiskusi gitu ya. Silahkan diskusi di kolom komentar. Tapi aku ngerasa gini. Cowok ABG jaman sekarang, atau cowok yang mau gede, atau cowok yang remaja, mau ke dewasa atau di tahap dewasa awal, itu menurutku mentalnya lagi pada lemah-lemah gitu loh. Kayak, ih kok jadi gini sih gitu. Tetep ya teman-teman, kita enggak bisa ngomongin suatu hal atau suatu pembaharuan, itu negatifnya doang, pasti ada plusnya. Contoh, sekarang laki-laki jaman sekarang itu lebih menyerupai wanita. Lemah lembut, lebih halus, bisa mengerjakan pekerjaan rumah, lebih mau gitu ya, enggak kayak jaman dulu gitu kan. Cuman, aku tuh mau ngomongin negatifnya, aneh gitu loh. Kelakuannya tuh makin lama makin parah. Kenapa kok aku bisa bilang makin lama makin parah? Jaman dulu. Ini yang bilang enggak cuman aku, papaku pun ngomong gitu. Kenapa kok makin sekarang itu aku sering dileknya kalau pulang malam hati-hati, jangan lewat jalan sepi, kamu tuh cewek, papaku takut. Jaman dulu, ini maaf kalau aku terkesan cara ngomongnya kayak orang tua, tapi ini benar. Dulu kenapa kok jamannya papaku atau jamannya kakakku yang paling gede pas muda tuh berantem, tawuran, iya. Jotos-jotosan, iya. Mental, kendel, kendelnya tuh bener-bener mental gitu loh. Tapi kalau jaman sekarang, mentalnya tuh dibuat. Dibuat pake alkohol, dibuat pake obat-obatan terlarang, akhirnya duai mental. Dibuat pake nyimeng dulu lah, ngepil seik lah, nginek seik lah, ngombe seik lah. Akhirnya baru mental ngebugiwong, akhirnya baru mental ngelabrak orang, akhirnya baru mental ngerepek orang. Akhirnya baru mental buat nyambit orang, begal. Jaman dulu tuh satu lawan keroyokan masih bisa menang, jaman sekarang nggak mungkin. Kecuali satu orang ini udah ngilmu, ngepil, ngombe, nah super power. Dibaco rak kroso, dibaco pedangnya simtugel. Kalau jaman dulu tuh nggak, iwoleh mungkin ada yang pake pegangan gitu ya. Tapi lebih ke mentalnya gitu loh, nggak pake obat-obatan. Mentalnya tuh nggak dibentuk dari obat-obatan, tapi mentalnya tuh emang terbentuk karena lingkungan. Karena keadaan, karena kondisinya dia sendiri. Menurutku, kenapa kok ABG jaman sekarang kayak gitu? Karena sistem pendidikan yang kurang oke menurutku. Aku nggak menyalahkan sistem pendidikan di Indonesia ya. Bahkan kalau kita lihat, banyak kok pendidikan-pendidikan di Indonesia yang justru bagus outputnya. Contoh anak-anak artis. Karena apa? Sekolahnya mahal. Tapi kalau kalian sekolah, di sekolah pinggiran gratis, pinggiran losok, ya kan? Gurunya cuma satu ganti-ganti yang satu ruangan dipake dua kelas gitu kan. Nah, nggak bisa dijamin tuh. Kayak gimana? Apalagi sekarang Mas Ali tadi bilang ada berita terbaru kalau SD SMP akan dihilangkan PR. Terus pengurangan jam belajar juga. Baru sekarang lho. Dulu-dulu nggak? Dulu-dulu ya, apalagi pas zamanku. Bawa buku paket setebel-tebel ini dan satu mata pelajaran satu. Bayangin. Itu masih buku paketnya. Belum kalau ada guru-guru yang nyebelin, nyuruh anak-anaknya beli buku paket yang merek Erlangga lah. Terus merek Opomenah lah, bukunya kandel-kandel. Satu mata pelajaran. Sedangkan di satu hari kita ada lima. Belum buku paket, LKS, buku tulis, doskrip, konggowo bekal, dan tete-buniknya. Sekolah itu hanya mengajarkan kita untuk berhasil. Tapi sekolah tidak mengajarkan kita bagaimana penyikapan kita ketika kita gagal, ketika nilai kita jelek, ketika nilai kita turun. Sekolah nggak ngajarin. Sekolah cuma ngajarin apa? Nilai bagus, kamu dipuji guru, pasti punya teman. Asal mau nyontekin. Kalau kamu nilai bagus, dipuji guru, kamu nggak mau nyontekin, kamu bertemannya sama kakak kelas atau sama guru. Tapi kalau kamu nilainya bagus, tapi kamu mau nyontekin, kamu nggak akan dimusuhin satu kelasmu, tapi kamu akan dipuji guru terus. Tapi kalau udah nilaimu jelek, attitudemu jelek, nggak good looking, wah habis. Di sengiti guru, ada apapun masalah di kelas itu, kamu yang akan selalu disalahin. Kamu yang akan selalu jadi kambing hitam. Kamu yang akan selalu dapat hukuman paling berat dan berlipat-lipat. Dari guru, dari teman, dari hampir semua guru. Nah, dari pendidikan guru yang kayak gitu, dari pendidikan kita yang seperti itu, akhirnya pendidikan kita tuh hanya mencetak karyawan-karyawan bagus. Bukan pemimpin, bukan leader, bukan jiwa. Jiwa apa sih? Kalau dulu kan ada visi-misi sekolah gitu ya. Pendidikan apa? Memelahirkan anak-anak yang berkarakter dan la-la-la-la. Gobol, mereka hanya mencetak karyawan. Karena apa? Kalau kalian sadar, ekspo-ekspo yang ada di perkuliahan hanya korporat. Dari bank, dari PT apa, semuanya korporat. Nggak ada yang nggak korporat. Semuanya template kerjaannya. Karena di sekolah itu sudah dipaksa harus pinter, harus bisa olahraga. Pokoknya menguasai semua pelajaran yang diberikan di sekolah. Karena cowok-cowok ini, karena yang dilihat itu cuma intelektualnya doang. Harus bisa semua mata pelajaran yang dikasih. Akhirnya mereka mencari kesenangan di luar. Dengan cara apa? Tawuran, game online, cewek, trek-trekan, balapan, ragat-ragetan mobil, dan sebagainya. Mungkin sekarang pendidikan di Indonesia itu tidak bisa menjadikan output. Kita ngomongin laki-lakinya dulu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang versi cewek. Pendidikan di Indonesia itu tidak menjadikan output laki-laki yang punya sifat dasar untuk memimpin. Entah itu cuma memimpin dirinya ataupun memimpin keluarga. Jadi pendidikan di Indonesia tidak memberikan bekal itu kepada laki-laki. Makanya kalian cewek-cewek harus sadar juga kenapa kok laki-laki di sini tuh cemen-cemen. Karena pendidikan dari kecilnya tuh mereka nggak bisa dibekalin. Bahkan orang tuanya pun tuh juga nggak punya bekal yang cukup untuk menjadi tenaga pendidik di rumah. Yang menjadikan atau mencetak laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Bisa memimpin. Bisa tahu maunya apa. Bisa melindungi dan lain-lainnya yang kalian pikirin. Ngerti nggak? Yang kalian tonton di drakor-drakor atau di film-film. Dari kecil tuh dia nggak dididik kayak gitu. Di sekolah yang dia habiskan waktu lama di situ pun juga nggak dididik kayak gitu. Dia cuma dididik dapet nilai bagus. Tapi aku nggak mau nyalahin pendidikan di Indonesia. Semoga Indonesia berbenah gitu ya. Kita doain aja. Jadi teman-teman cewek di sini biar bisa lebih paham gitu loh. Kenapa kok cowok-cowok nih pada mentalnya cemen-cemen. Karena dia dari kecil tuh nggak dikasih bekal ini. Jadi wajar dong berpuluh-puluh tahun dia diajarin hal yang nggak kita pengenin sebagai cewek. Pesen buat cowok-cowok. Buat kalian yang masih suka tawuran, melakukan hal-hal yang nggak baik. Nyari sensasi di sosial media, toxic, dan ber-ending. Nggak enak ngomongnya. Ya itu kan jati diri ya. Aku nggak boleh menghakimi kalau orang mau jadi bencong. Tapi it's oke gitu. Tapi buat kalian yang belum menemukan sesuatu dalam hidup kalian. Nggak tahu mau kemana. Coba oh jangan males mencoba hal baru. Contohnya siapa? Temenku. Doyan tawuran, balapan, trek-rekan, siul-siulin cewek. Akhirnya berhenti dari itu semua, akhirnya jadi super kapal, sugih. Temenku ada lagi, berhenti dari kenakalan remajanya semua. Akhirnya ternak kambing, ternak cempe, sugih. Berhenti dari itu semua, akhirnya jadi pemasok sayur, sugih. Berhenti dari minum-minum alkohol, mabuk-mabuk nggak jelas. Akhirnya dia bisa. Karena kerjanya apa dia ya? Gimana ngomongnya? Dia ngatur sebuah PT baru, akhirnya dia hidupnya lebih enak. Bisa menghidupi keluarganya. Dan banyak lagi yang keluar dari lubang hitam yang dia ciptakan. Karena apa? Karena dia semasa hidupnya nggak pernah diapresiasi. Di keluarga mungkin nggak dapat apresiasi. Di sekolah ya harus dituntut nilainya bagus. Akhirnya dia nyari kesenangan di luar yang mungkin nggak ada yang ngerahin. Jadi ini keblesuk. Itu tadi pendapatku teman-teman. Kalau kalian punya pendapat yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Maaf kalau aku menyinggung orang-orang tertentu. Dan maaf kalau kalian tersinggung. Kalian boleh langsung komen di kolom komentar apa pendapat kalian. See you in next video. Bye.